Intro Halo Bapak Ibu sekalian, saya Alexander Benyamin Saat ini kita sedang berada di kawasan Ecopark, Daong Ecopark, berada di Santa Monica Resort Bapak Ibu lihat, di sini pemandangannya indah sekali Tepatnya kita berada di Taman Nasional Nunggede Pangrango Jadi kalau Bapak Ibu dari Jakarta, exit tol Ciawi menuju ke sini bisa lewat tol Bojimi 15 menit kita sudah sampai di sini Saat ini kita akan berbincang tentang program inovasi desa Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa saat ini Kementerian Desa sedang mempromosikan desa-desa di Indonesia ini Melalui program inovasi desa Dan kali ini kita akan memperkenalkan desa Pancawati, kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor Yang Alhamdulillah memiliki anugerah yang luar biasa dari Allah Kita diberikan tempat yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa indah Kalau kita berbicara tentang desa wisata, dalam hal ini adalah Pancawati sebagai desa wisata Tidak terlepas dari perjalanan panjang Bapak Ibu Kalau saya boleh men-sharingkan perjalanan kami Kami memulai tahun 1990 Ketika itu saya dan keluarga, Ibu Monica, istri saya dan tim datang ke tempat ini Kita bersilaturami dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat ini Dan kita berbincang sesuatu tentang bagaimana membangun desa Waktu berjalan, kemudian ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Bogor Melakukan redistribusi aset Sehingga lahan perkebunan yang dikuasai oleh korporasi besar tersebut Kemudian didistribusikan kembali atau redistribusi kepada masyarakat di beberapa desa Di sekitar Kecamatan Caringin Dan Alhamdulillah desa Pancawati mendapatkan beberapa ratus hektare Yang kemudian bisa dikelola menjadi lahan pertanian Melihat kesempatan ini Dan kita melihat bahwa begitu banyak potensi yang kita bisa kembangkan di desa kita Dengan 40 ribu tamu dari Jakarta yang datang setiap bulan ke desa kita Maka terpikir kita bangun sebuah tempat namanya Eco Park atau Wisata Hutan Alam Dan kami beri nama Daung Eco Park Kawasan kami ada 60 hektare di Daung Eco Park Kami bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dan Alhamdulillah kami diberikan semacam konsesi KSO pengelola hutan wisata selama 60 tahun Sehingga saya, Ibu Monika dan tim mendirikan kegiatan usaha Eco Park atau Wisata Hutan Alam Dan membangun banyak fasilitas antara lain Bagaimana memperlihatkan ini ada kafe shopnya Dan kami beri nama Kopi Daung Ada ka-snek dan juga Daung Resto Kemudian Daung Forest Lounge di dalam sana Dan berbagai wahana Mereka datang bersama keluarga menikmati alam di sini Kemudian juga peluang untuk mengembangkan mikro ekonomi Atau UKM Dimana kami mengembangkan para pelaku usaha mikro Untuk bersama-sama kami Dimana kami membina mereka Memfasilitasi mereka Memberikan kesempatan mereka untuk berkembang juga Baik kami membeli produk mereka Atau kami memberikan banyak panduan kepada mereka Bagaimana mengembangkan usaha mikro mereka Pemerintah daerah juga mendapatkan pendapatan Dari pajak Kemudian juga promosi daerah Sehingga tempat ini Daung Eko Park tidak hanya berkembang Menjadi ikon desa wisata Desa Pancawati Tapi juga sekaligus kebanggaan Kesamatan Caringin dan Kabupaten Bogor Saya Haji Iqbal Jayaidi Kepala Desa Pancawati Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor Mengapresiasi kepada Bapak Alek Dalam membangun Desa Pancawati Menjadi desa wisata Harapan saya dengan program inovasi desa ini Mudah-mudahan Desa Pancawati lebih maju dan berkembang Menjadi desa wisata yang maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!